Halo semua, kali ini kita akan explore sebuah gua Maria di salah tiga bernama gua Maria Pereng Stay tuned Dari Semarang kita akan pergi ke salah tiga ini rutenya kita akan lewati Ambarawa kurang lebih satu jam setengah Ini kita sudah sampai di gua Marianya, di gua Maria Pereng Gua Maria Pereng ini merupakan tempatnya itu sebenarnya bukan di salah tiga tapi di kabupaten Semarang ya Arah Kopeng naik ya Tanah di gua Maria Pereng ini merupakan hibah dari Suryano Suryano ini adalah umat katolik dari Yogyakarta Pada 20 Februari 2009, Bapak Dr. Suryano MM ini menghibahkan tanah seluas 4637 meter persegi kepada gereja katolik Ia bercita-cita tanah itu bisa dimanfaatkan untuk pengembangan iman umat di wilayah tersebut Dan akhirnya beradalah gua Maria ini yang berada di Tusun Jampelan, Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang Kenapa disebut gua Maria Pereng ini, Mr. Andri? Kali ini turun ya, ini sudah perjalanan kita turun ke bawah Pereng ini berarti tanah miring dan terjal Makanannya kalau kita ke sana itu, taman doanya itu terletak di sisi utara lereng gunung Merbabu Ada dua tempat parkir dengan ukuran sekitar 200an meter yang di luar itu masih berbatu dan digunakan untuk parkir bus Sedangkan mobil bisa parkir ke dalam, jadi nggak perlu jalan terlalu jauh Ini jalannya terus turun kurang lebih 200 meter Tempat parkirnya luas, banyak pohon dan rindang Saat kita jalan ke situ, itu jalannya menurun ya Lumayan capek dan kita untuk berolah raga Sekitar 200an meter terlihat jembatan kecil dan rumput pohon bambu serta hutan kecil Ini disebelah kanan ini kelihatan ada salib besar 3 Di persimpangan kalau ke kanan kita akan menuju toilet dan mata air Yang sebelah kanannya adalah ada patung Di sini juga dibangun sumber mata air dan dibangun menyerupai sebuah gua dan tertutup Bersiarah bisa mengambil air dari beberapa kran yang sudah tersedia Ini jalannya turun Saat Mr. Randri ke sana, gua marianya sepi ya Jadi Mr. Randri datang sendirian Nggak ada yang sedang berdoa Jadi kita berdoa dengan kusuk Di sini juga ada jalan salib Di akhir rute jalan salib ini ada sebuah tempat yang dinamakan Golgota Ada tiga salib dan salah satunya melambangkan salib Yesus Di sini juga banyak ya Apa kuliner ya Jadi disampaikan akhirnya itu juga banyak Maka kita sudah sampai di gua marianya Itu sebelah kanan atas itu adalah gua marianya Mr. Randri mau berdoa dulu Buat teman-teman yang berada dari wilayah Jogja Atau Semarang bisa Melewati Ambarawa Kurang lebih dan Salatiga Salatiga menuju Madelang Kita di daerah yang dingin ya Karena melewati Kopeng Jadi ini gua marianya pereng ini berada Dekat dengan Kopeng Ini adalah bukit Golgota Yang di tengahnya adalah Yesus Di sampingnya adalah dua patung Ini gua salib Dupur jalan ini sangat asli ya Di kanan kiri itu masih banyak hutan Masih banyak perkebinan Tanahnya di sini juga lumayan luar Ada 4.637 meter Saat kita pulang juga jalannya Lumayan mengeras tenaga Karena jalannya naik Akhirnya setelah kita berdoa Buat teman-teman yang ingin berdoa Terpukasi di sini Silahkan datang Tempatnya berada di pinggir jalan Kalau dari kota Salatiga Menuju kota Madelang itu berada di Sebelah kilu jalan Masukkan kurang lebih hanya 100 meter Jadi tempatnya mudah dijangkau Dan sangat gampang untuk didatangi teman-teman Ini jalannya terus naik teman-teman Kita saat pulang Perjalanannya naik Akhirnya capek juga nih Mister Andre kali ini Sudah berdoa Tapi lumayan terbayar Dengan kita berdoa di sini Oke sekian perjalanan Mister Andre kali ini Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman Sampai jumpa Dadah Sub indo by broth3rmax